sudah semua hari ini fokal dua khusus menyiapkan sebagai pemandu biar variasi Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat pada RS pokok 2 bagi tuan rumah dan pagi ini sudah dihadiri kurang lebih 31 ya ini daftarnya 31 perangkat 31 32an sekarang lain-lain itu kompat di jalan nanti kalian semua sehat dengan pibet tambah meningkat selamat pagi Pak Pandu selamat pagi pagi Pak pagi Pak Jokowi baik kita mengawali PP kita pagi ini dengan berdoa kalau kita melihat masih sekarang tentunya kita berdoa semoga COVID-19 pandemi COVID-19 ini wabah COVID-19 ini segera sirna kemudian saudara-saudara kita yang bahkan banyak di sekitar kita di antara kita rekan-rekan saudara keluarga kita meninggal karena COVID-19 kita doakan semoga almarhum alamat rumah meninggal dalam kursus kotimah dan diterima amal ibadahnya kemudian sebagaimana biasa kita juga mendoakan guru besar kita Bapak Doktor semoga tidak kenyang dirahmatullah semoga Assalamualaikum sudah mulai kita saya mau berdoa semoga kita juga dengan PP kita terjaga kesehatan kita dan PP pagi ini dilancarkan Alilah kita berdoa Alilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing yaj! seharusnya ... ... ... Dengar dari objek yang terang. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Selesai doanya. Marilah kita untuk menyemangati efek kitab pagi ini. Pak Amir sudah siap dengan Mark, efek. Saya mute all. Terima kasih. 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 salam sehat dibuka dulu pak mic-nya semua salam sehat salam sehat salam sehat salam sehat semangat pagi semuanya bapak dan ibu bercerita pada pagi hari ini saya akan membacakan siapa saja yang menjadi pemandu pada pagi hari ini luar biasa pemandunya para ibu-ibu yang disini dikatakan sebagai para ibu-ibu kamu ya karena kebanyakan di luar vokal yang pertama akan dimulai dengan ibu Sri Rezeki dari rumah sehat Pulintang diawali juga dengan pemanasan yang kedua ibu Nani yang sudah sehat semoga terus sehat dari rumah sehat IPB yang ketiga ibu Retno dari rumah sehat Robani halo ibu Retno biasanya jadi itu sekarang ibu kemandu yang keempat ibu Romlah Amir dari rumah sehat kompet kedua yang kelima ibu Juwarni Ani dari Bandung yang berapa tadi ibu? dari rumah sehat IPTU Jawa Barat dan terakhir ditutup oleh ibu Nini dari rumah sehat kompet kedua dengan gerakan penutup berikut akan saya bacakan kata tetip untuk melakukan lapir kata tetipnya akan saya bacakan walaupun saya yakin sudah hafal di luar kepala host akan menonaktifkan mikrofon atau mood selama lapir berlangsung pemandu melakukan unmute secara mandiri dan mute langsung setelah memandu ketiga pemandu pertama mengalami latihan dengan pemanasan keempat pemandu berikutnya yang kelima pemandu terakhir memandu gerakan penutup host atau tuan rumah akan mengambil alih dan melanjutkan pemandu yang bermasalah koneksi internet yang ketujuh jika peserta mengenakan dua perangkat maka salah satu perangkat speakernya harus dimatikan yang kedelapan pemandu akan memperhatikan agar memperhatikan ritme gerakan peserta jangan terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga para peserta dapat menghidupi dengan baik marilah sebelum kita mulai kita akan melihat video refresh hari anda terus terakhir itu yang itu yang itu yang terakhir di atas itu Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 ketiga selamat menikmati 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 tarik selamat menikmati 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 3, 2, siap dari bawah Tarik Tiga, tiga, siap dari 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 Tiga, tarik Tiga, tarik Tiga, tiga, siap dari Tiga, tiga, siap dari Tiga, tiga, siap dari Tiga, tiga, siap dari Tiga, 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 siap dari Tiga, tiga, siap dari Tiga, 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 siap dari 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 Tiga, satu, tarik. Tiga, dua, tarik. Tiga, tiga, tarik. Tiga, tiga, tarik. Tiga, dua, tarik. Tiga, tiga, 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 tarik. Tiga, tarik. Tiga, 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 tarik. 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 Sampai jumpa 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 Sampai atur nafas tiga kali tarik tarik terima kasih terima kasih satu-satu terima kasih 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 foto dulu Pak foto dulu mari foto dulu Pak Amir saya bagian apa-apa aja lah ya halaman satu siap-siap bergaya satu dua tiga jebret oke halaman dua siap-siap satu dua tiga jebret kemudian tiga halaman ini halaman terakhir satu dua tiga jebret iya terima kasih Pak Amir terima kasih Pak Pandu sebagai host hari ini Pondok Kelapa 2 dan terima kasih co-host yang sudah ya bukan co-host ya host sebenarnya Pak Amir itu namanya co-host tapi host beliau itu dan terima kasih Pak Pandu Kelapa 2 hari ini sebagai tuan rumah dan terutama terima kasih kepada para pemandu ibu-ibu yang hebat kalau sepakat kita hari ini juga mengalami hal yang sejenis bahwa kita dipandu oleh seolah-olah sosoknya hari yang enggak walaupun wajahnya ibu-ibu semakin mendekatkan diri kepada olah gerak dan olah nafas yang dicontohkan oleh Almarhumari Angga yang Alhamdulillah kita tiap pagi beliau muncul di tengah-tengah kita amin kesukuran dan juga teristimewa kepada Pak Joko Kirmanto yang senantiasa dan juga teman-teman dari Bandung ya tadi saya lihat Prof Nana Ginting masih ada enggak ya jadi kami kalau berkenan nanti mohon sebentar jadi kami laporkan kepada Bapak Joko Kirmanto Alhamdulillah tanggal 1 Juli kemarin telah lahir secara resmi rumah sehat IPPU Jawa Barat ya berarti kami kita syukuri luar biasa ya kemudian di difasilitasi oleh Bapak Joko Kirmanto yang kemudian kita sempat diundang untuk ikut menyaksikan jadi setelah lahir mudah-mudahan akan diikuti IPPU-IPPU wilayah yang lain untuk melahirkan rumah-rumah sehatnya pensiunan IPPU IPPU itu ikatan pensiunan PU ya PUTR Insya Allah mudah-mudahan nanti kemarin dihadiri oleh Ibu Sri Rezeki sebagai sekretaris umum IPPU dan juga Bapak Supardi sebagai sesepuhnya puslibbang 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 PU air puslibbang air kemarin banyak yang hadir kemudian hari ini ada kedatangan juga dari IPPU Banten Pak Supardi tadi dari IPPU Banten juga bergabung dengan kita mudah-mudahan akan merembak ke IPPU yang lain terima kasih saya sampaikan kepada para pemandu yang hebat tadi dan kami tidak akan bosan saya kira sama saya juga sedang belajar kembali untuk memperbaiki apa olah-olah gerak saya agar supaya semakin mendekatkan diri kepada yang dicontohkan oleh Halmaru Mariangga sehingga satu ketika kalau kita pemandu itu seluruh peserta merasa dipandu oleh asisten-asisten asistennya Halmaru Mariangga itu sangat kita syukuri dan bagi yang belum tahu saya informasikan Pak Joko Kirmanto sudah berkenan untuk memandu maka dari itu kita semua juga harus siap untuk juga mengikuti jejak Pak Joko Kirmanto baik saya kira benar sebenarnya tidak boleh jadi memandu matanya merasa benar luar biasa jadi kita sangat bergembira dan tadi pagi saya menceritakan mungkin saya sekeluarga baru saja mengalami flu cukup berat yang awalnya saya khawatir jangan-jangan itu tapi ternyata ada flu yang dilengkapi flu itu dengan diare tapi ternyata flu biasa jadi kami Alhamdulillah sekeluarga sudah sembuh tinggal bisansai yang kebetulan juga adil di sini dari Surabaya beliau malah terakhir mengalami flu Alhamdulillah indikasi COVID-19 tidak ada karena saturasinya bagus hansinya bagus suhunya bagus dan segala macam bagus dan dipantau oleh dokter kami dan ternyata memang indikasi ke arah COVID-19 tidak ada namun kami mengalami diari yang masing-masing juga seperti itu istri saya Alhamdulillah tiga hari dia sekarang sudah bisa bergabung kembali jadi karena itu pesan kami sangat sering dipesankan oleh dokter Osman kita memang harus waspada sewaspada mungkin kalau keluar rumah dianjurkan untuk menggunakan masker dan double masker kalau pakai N95 mungkin cukup satu kalau pakai masker itu dianjurkan untuk dilapis dengan masker kain jadi intinya bahwa kita lima apa namanya protokol kesehatan itu mari kita sama-sama apa namanya laksanakan dan kami mari kita bersama-sama mensyukuri bahwa kami kita semua terpaksa terpaksa diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi sangat dan kemudian juga di samping bersilaturahmi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk pembugaran dan kesehatan kita dengan latihan bersama seperti ini tidak merupakan satu yang tetapi kesyukuran bahwa kita bisa melakukan saya kira itu saja dan untuk tips hari ini tentang olah-nafas olah-gerak saya cuma mengingatkan mari kita terus belajar bagaimana kalau menjadi pemandu itu mengalirnya olah-nafas olah-gerak betul-betul terjaga hari ini tidak ada acara yang spesifik saya kira saya ucapkan atas teman-teman semuanya selamat atas kelahiran rumah sehat tidak apa ini jawab